Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di penghujung malam hari ini, kita kembali akan disapa oleh firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami sembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur untuk menyertai Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Di penghujung malam hari ini, Tuhan, kami kembali akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Ialah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, menguasai hati dan pikiran kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini, diambil dari kisah para rasul, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-16 sampai ke-31, di bawah perikob Paulus di Atena. Demikian firman Tuhan. Sementara Paulus menantikan mereka di Atena, sangat sedih hatinya, karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang takut akan Allah, dan dipasar setiap hari dengan orang-orang yang menjumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros, dan setua bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitan. Lalu mereka membawa Paulus menghadap ke sidang Aero Pagus, dan mengatakan, Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh, karena itu kami ingin tahu apa hatinya semua itu. Ada pun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ, tidak mempunyai waktu untuk sesuatu, selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi, berdiri di atas Aero Pagus, dan ia berkata, Hai orang-orang Athena, aku lihat, bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup, dan nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujaga-pujagamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa kepada ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahdian manusia. Dengan tidak memandang selagi zaman keborohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukan. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal, itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Amin. Demikian, firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, mari kita mencoba membayangkan seorang penginjil yang berencana untuk ditugaskan ke daerah terkencil. Katakanlah ke pelosok Papua, kira-kira persiapan apa saja yang dia butuhkan dan ia siapkan. Apakah cukup hanya dengan dibekali ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan teologi saja? Tentu tidak. Hal utama yang harus dia persiapkan adalah mencari tahu, mempelajari kebiasaan dan adat istiadat di daerah itu. Paling tidak sedikit pengetahuan mengenai bahasa daerah, dia pelajari. Sehingga dengan demikian, dia dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan orang-orang di sana. Ada sebuah peribahasa yang mungkin sudah lasing bagi kita semua. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang berarti, bila kita berdiam di suatu daerah atau negeri, maka adat istiadat atau kebiasaan orang-orang di daerah atau negeri tersebut harus kita hormati. Sudah saudaraku yang terkasih, ternyata hal ini juga lah yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika ia sedang berada di kota Athena. Setibanya ia di sana, ia pergi mengelilingi kota tersebut dan meneliti secara seksama bagaimana kehidupan penduduk di kota itu. Tanpa meneliti terlebih dahulu, maka Paulus tentu tidak akan memiliki dasar untuk bertukar pikiran dan memberitakan Injil di Athena. Athena adalah sebuah kota yang terletak di negara Yunani dan sangat terkenal dengan julukan kotanya para filosof, kota ilmu pengetahuan. Dijuluki demikian sebab dari sanalah berasal kaum intelektual, para pemikir-pemikir hebat, dan filosof-filosof terkenal yang karya-karyanya masih berpengaruh sampai saat ini. Katakanlah, Socrates, Pitagoras, mereka adalah filosof-ilosof terkenal, pemikir-pemikir terkenal. Selain itu, Athena juga dijuluki sebagai kotanya para dewa. karena kepercayaan penduduk mereka terhadap dewa-dewa yang diwujudkan dalam penjembahan terhadap patung-patung berhala yang terdapat hampir di setiap ruas jalan di kota Athena. Pada ayatnya yang ke-16 sampai ke-21, pembacaan kirman kita berbicara mengenai percakapan atau tanya-jawab Paulus dengan orang-orang Athena yang dilatar belakangi oleh rasa sedihnya seorang Paulus di dalam dirinya setelah ia mengamati kota tersebut. Dalam ayatnya yang ke-18 disebutkan ada dua golongan yakini aliran filsafat Epikuros dan Stoat yang mewakili orang Athena dalam bersoal-jawab dengan Paulus. Lalu, dengan baiknya ia menyampaikan pendapatnya. Yang pertama, Paulus tidak langsung mencap penduduk di kota Athena sebagai umat yang telah melakukan kekeliruan dalam menyembah berhala. Sebaliknya, cara Paulus mengambil hati para pendengarnya dengan menyanjung orang-orang Athena sebagai orang-orang yang religius. Meskipun mereka mewujudkan kehidupan beragama tersebut melalui patung-patung berhala. Yang kedua, kemudian, Paulus memanfaatkan sarana yang sudah ada di sana yaitu sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal untuk memperkenalkan Allah yang ia beritakan dengan menguraikan sifat-sifat Allah yaitu di antara lain Allah itu sebagai Allah pencipta. Allah tidak berkekurangan apa-apa sehingga Allah tidak perlu dilayani oleh manusia. Allah yang dekat dengan kita dan sebagai penyebab kehidupan serta Allah yang tidak terbuat dari materi. Gaya Paulus dalam menyebarkan ajarannya ialah dengan menggunakan gaya pemikiran orang Athena sendiri. Selanjutnya, Paulus mengatakan bahwa Allah itu tidak jauh dari kita masing-masing dan sebab kita ini adalah keturunan Allah juga maka tidak boleh kita membuat patung-patung Allah. Yang ketiga, inti ajaran Paulus ialah menyerukan pertobatan kepada semua manusia. sebab Allah telah menganugerahkan pengampunan secara cuma-cuma bagi semua orang melalui kemangkitan melalui kematian dan kebangkitan anaknya. Ini menjadi titik konflik antara Paulus dan orang-orang di Athena sebab Paulus mengajarkan adanya kehidupan dan penghakiman setelah kematian. Saudara-saudaraku terkasih dari kisah penginjilan Rasul Paulus di Athena yang dipenuhi oleh kaum intelektual dan para pemikir-pemikir hebat lainnya setidaknya ada tiga hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, memberitakan Injil menjadi keutamaan dalam hidup Rasul Paulus. Totalitas hidupnya dipersembahkan untuk kemajuan pemberitaan Injil dan ia benar-benar menghayati apa yang dituliskan kepada jemaah di Filipi seperti yang tertulis di dalam Filipi 1 ayat 21 Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karya Paulus ini merupakan tindakan yang patut diteladani bagi kita umat Kristiani hingga saat ini. Yang kedua, di dalam melakukan strategi penginjilannya Rasul Paulus menggunakan apa yang sudah ada di Atena untuk memperkenalkan siapa Yesus. Dialah Allah yang tidak dikenal bagi orang Atena agar orang-orang Atena tidak kaget dengan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Yang ketiga, filsafat dan ilmu pengetahuan sebagai tantangan dalam penginjilan dengan segala keterbatasan kita dalam ilmu pengetahuan janganlah kita berputus asa ketika kita berusaha menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia namun ternyata kita tidak dapat mengubah keadaan di sekitar janganlah kita merasa kecewa ketika iman kita diecek dan ditetawakan. Cukuplah kerjakan apa yang menjadi tugas kita dan biarkan Allah yang bekerja selanjutnya. Semoga keberanian dan keladan Paulus dalam penginjilan dapat menjadi semangat baru bagi kita untuk terus berkarya dalam hidup dengan memutamakan Kristus yang adalah sumber kehidupan yang berpuasa atas segala sesuatu dan tidak terbatas atau dibatasi oleh apapun juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami boleh renungkan di penghujung malam hari. Kami diingatkan kembali bagaimana biatnya Rasul Paulus menyampaikan berita keselamatan di kota Hathena. Ialah kiranya kami boleh meneladani apa yang telah dilakukan Paulus di saat kami juga boleh menjalani kehidupan kami menjadi saksi-saksi Kristus bagi banyak orang. Terima kasih untuk firman Tuhan yang memuatkan biar akhirnya Tuhan boleh metraikan di dalam hati dan pikiran kami sehingga kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.